Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan kembali bagikan template PowerPoint dengan desain yang simple. Template ini bisa kamu dapatkan secara gratis dengan jumlah 9 slide. Saya akan sebutkan kode downloadnya dalam video ini ya. Kamu juga bisa melihat versi premium dengan jumlah slide kurang lebih 140 slide unik. Linknya ada di deskripsi ya. Saat video ini dibuat harganya kurang lebih 14 USD ya. Dengan kurs sekarang sekitar 200 ribuan rupiah. Yang teman-teman lihat di sini akan sedikit berbeda ya, karena ini saya buat sendiri untuk dibagikan kepada teman-teman. Dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana cara mudah mengganti gambar, memperlihatkan layout dan cara mengubahnya, dan cara mudah mengubah warna slide-nya. Oke guys, untuk mengganti gambar pada placeholder gambar dalam slide ini, klik gambarnya, lalu tekan delete pada keyboard, lalu klik ikon gambar ini untuk memasukkan gambar. Lalu di picture format, klik crop tool di sini, lalu teman-teman sesuaikan posisi gambarnya pada placeholder. Seperti ini ya, teman-teman bisa geser gambarnya. Sama semua yang ada pada slide-slide yang lain. Kemudian untuk layout, di sini terdapat 10 custom layout yang bisa teman-teman gunakan. Klik di sini saat ingin menambah slide, lalu pilih layout yang diinginkan. Selain itu, teman-teman juga bisa duplikat slide-nya. Caranya dengan menekan Ctrl D pada keyboard. Teman-teman bisa mengubah layout ini di slide master ya. Masuk di menu view, lalu slide master. Di sini teman-teman bisa mengubah ataupun menambah layout-nya. Jika telah selesai, klik close master view yang ada pada menu slide master. Untuk animasi saya tidak akan jelaskan di sini ya. Teman-teman bisa merujuk pada video saya tentang dasar animasi PowerPoint. Linknya ada di deskripsi. Kemudian untuk kode download, silahkan dicatat. Kode downloadnya PPT140280. Link downloadnya ada di deskripsi ya. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara mengubah warna template-nya. Masuk di menu desain. Klik tanda panah ini. Colors. Lalu teman-teman pilih varian warna di sini ya. Jika tidak ada yang cocok, klik customize colors di sini. Di sini teman-teman cukup ubah warna yang ini ya. Klik aja. More colors. Teman-teman bisa tempelkan kode warna di sini. Atau dengan memilih dari color palette ya. Klik OK. Dan save. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, tapadasalam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.